Seorang pemudik mendadak kesurupan setelah diberhentikan oleh petugas gabungan di pintu Tol Baros Cimahi dan diminta putar balik ke tempat asal Ponorogo, Jawa Timur karena tidak memiliki surat bebas COVID-19. Akhirnya pemudik ini langsung ditangani oleh tim medis. Petugas Puskesmas menyebut sang pemudik dalam kondisi kelelahan dan emosi saat diberhentikan petugas. Sementara itu di wilayah Tanjung Pura, Karawang, seorang pemudik menangis dan memohon agar diloloskan mudik ke Jawa Tengah. Ibu ini bahkan mengaku tenaga kerja Indonesia yang baru pulang dari Taiwan dan rindu dengan anaknya di kampung. Setelah ditenangkan petugas, pemudik ini akhirnya bersedia putar balik. Ada pula pemudik yang sengaja membunyikan klakson dan memainkan gas di depan petugas agar membuka penyekatan. Pemudik ini akhirnya ditenangkan dengan dipeluk oleh polisi. Setelah tenang, pemudik pun mau diputar balik kembali ke kota asalnya. Beliau juga menyatakan bahwa saya cuma ingin mudik pak, ingin ketemu anak. Nah disitu saya tetap peluk sampai kurang lebih sekitar satu menit untuk menenangkan pemudik yang sudah emosi tersebut. Nah kemudian setelah sudah agak tenang, baru dipinggirkan dan diberikan sebenarnya pencerahan, kemudian juga lebih duduk, lebih santai. Ya akhirnya setelah diberikan penyampaian secara humanis yang bersangkutan, tidak jadi mudik dan berputar kembali. Sementara di pos penyekatan Gamon, Subang, Jawa Barat, sejumlah pemudik mencoba peruntungan dengan memblokir jalur pantura karena nekat ingin mudik. Akibatnya terjadi kemacatan panjang hingga 9 km. Melihat hal itu, petugas langsung bertindak dan membubarkan kerumunan pemotor dengan menggunakan mobil patoli. Hingga akhirnya, para pemudik putar balik. Tim Liputan, Kompas TV